Seorang marbot masjid di kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah ibu korban yang curiga karena kedua anaknya tidak lagi mau mengaji untuk pergi ke masjid, seperti biasanya. Setelah ditelusuri, ternyata kedua korban takut karena marbot masjid melakukan pelecehan seksual. Pol Restabes Makassar yang menerima laporan ini langsung menangkap pelaku dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelecehan terjadi pada bulan April lalu. Kasat reskrim Pol Restabes Makassar AKBP Ridwan Hutagaul menyatakan modus pelaku adalah memanggil korbannya dengan iming-iming memberikan kue. Saat ini pelaku SAF ditahan di Mapol Restabes Makassar.